Halo teman-teman semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan membahas tentang gimana sih cara kita manfaatin promo yang ada di Amarta dan juga tips dan trik berinvestasi di Amarta ya teman-teman Nah kalau kamu ngikutin video aku yang sebelumnya, aku udah ngajarin tentang gimana sih cara kita melakukan top up dan juga kita melakukan pendanaan di Amarta ini. Di video kali ini kita bakal lebih bahas lebih detail lagi ya teman-teman dan kali ini kita juga bakal menggunakan PC atau menggunakan komputer. Jadi seperti yang kamu ketahui sebenarnya website Amarta juga bisa diakses dari komputer ya teman-teman. Kita bisa menggunakan PC browser dan kita juga bahkan bisa aktif berinvestasi di platform PC ini juga teman-teman. Jadi kita nggak harus buka aplikasi yang ada di HP Itu adalah salah satu keunggulan yang aku suka banget dari Amarta ini ya teman-teman. Jadi mereka udah canggih banget kita bisa mendanai di HP, bisa mendanai di PC, manapun yang kamu anggap lebih convenient buat kamu, kamu bisa pakai ya teman-teman Nah buat kamu yang nggak tahu apa sih website Amarta, kamu bisa ke website ini ya teman-teman yaitu amarta.com Nah kalau misal kamu ke website Amarta, nanti kamu bakal sampai ke website halaman utama Amarta ini ya teman-teman Di sini kita pernah bahas website ini sebelumnya. Nah buat kamu yang pengen mendanai di website ini langsung kamu tinggal pencet ke bagian login ini teman-teman. Setelah kamu login, kamu tinggal masukkan email address kamu kemudian masukkan password kamu sama seperti yang kamu gunakan saat ini kamu login di HP kemudian kamu pencet login ya teman-teman. Nah kalau misal kita udah login, kita bisa langsung mulai berinvestasi di Amarta ini Jadi seperti yang teman-teman ketahui di video sebelumnya kan aku udah masukin aset sebanyak 2 juta Kemudian aku udah melend sebanyak 5 mitra ya teman-teman. Jadi aku masukin 400 ribu ke 5 mitra Namun kalau misal kita cek saat ini, mitra pendanaan aktifku masih 0. Ini karena kenapa teman-teman? Ini karena pendanaan yang aku danai itu semuanya adalah crowdfunding Dimana crowdfunding itu mereka menghimpun dana dari lebih dari 1 investor kemudian baru diberikan, dicairkan ke para borowernya ya teman-teman Namun dana yang mereka ingin cairkan ke borower itu masih belum terkumpul teman-teman Misalnya plafonnya udah 5 juta, cuman dananya belum sampai 5 juta, investor belum masukin 5 juta Itulah yang menyebabkan dananya masih belum dicairkan ke para borower teman-teman Makanya disini kalau kita cek ke bagian mitra, aku masih memiliki 0 mitra ya Nah cara ceknya gimana? Kamu bisa ke bagian option, kemudian kamu klik ke bagian portfolio ya teman-teman Nah di bagian portfolio ini kamu bisa lihat detail mengenai semua pinjamanmu seperti pokok yang diterima, sisa pokok, total pendana aktif, kualitas pendanaan Nah di bagian bawah ini ada tulisan daftar mitra teman-teman Jadi kamu bisa lihat nih yang tepar waktu berapa, at risk berapa, lunas berapa, lunas dini berapa Lunas dini ini maksudnya lunasnya lebih cepat dari yang diharapkannya Kalau misalnya claim selesai berapa, lainnya berapa Nah menunggu penuh Ini aku maksud dengan proses crowdfundingnya itu belum selesai teman-teman Jadi dananya masih belum cukup Dana dari investor belum sampai memenuhi plafon dari satu borower ya teman-teman Nah kalau kita cek di sini, kita bisa lihat kan Semua pendanaan yang aku masukin waktu itu 400 ribu ke 5 orang borower, 5 ibu-ibu ini Ini masih belum disalurkan teman-teman Karena dananya masih belum memenuhi Misalnya contoh plafon dari ibu ini katakan plafonnya adalah 5 juta Namun uangnya masih belum cukup teman-teman Aku baru mendanain 400 ribu dan pendana-pendana lain juga belum mendanain sampai 5 juta Sehingga uangnya masih belum bisa dicairkan ya teman-teman Itulah mengapa pendanaan kita masih bersifat menunggu crowdfundingnya selesai Kalau misalnya kita menggunakan aplikasi di HP, kita juga bisa ya Kita buka dulu aplikasi Amartanya Yang logonya warna ungu Terus ada gambar bunganya ya teman-teman Bunganya warna putih Nah seperti biasa kita login dulu Kita ke bagian portfolio ini teman-teman Nah di bagian portfolio ini Kita bisa lihat total asetku ada 2 juta Kemudian ada pendanaan aktif Kalau kita buka masih 0 semua ya Kualitas pendanaan, proses pencairan Ini proses pencairan artinya proses menunggu crowdfunding seperti yang ada di sini ya teman-teman Jadi sama aja sebenarnya kita menggunakan HP atau menggunakan PC Makanya aku bilang ini sangat convenient ya teman-teman Dimana kamu bisa Kamu tinggal pilih kamu lebih enaknya pake yang mana teman-teman Nah ini sama kan ya teman-teman Nah sekarang aku bakal nunjukin gimana sih cara kita manfaatin promo-promo yang ada di Amarta Seperti yang kita ketahui Sebenarnya Amarta ini sering banget ngasih promo ya teman-teman Caranya adalah kamu bisa ke bagian home dulu dari Amarta Kemudian kamu ke bagian bawah-bawah ini teman-teman Nah kalau kamu ke bagian bawah-bawah ini Ini kan ada banyak promo-promo ini Kamu bisa klik salah satunya teman-teman Misalnya kamu klik ini ya Kamu buka aja di tab yang baru Nah kemudian kamu klik ke bagian Lenders Corner ini Nah Lenders Corner ini adalah bagian dimana bagian ini didesain untuk para investor Dimana di sini kamu bisa lihat promo-promo apa aja sih yang lagi dimiliki oleh Amarta Ini kalau kamu scroll ke bagian bawah ini banyak banget ya promonya ada healthcare Pedana di Amarta bikin kondok Double Cuan Cuan Deal Hello Weekend February Romantis Terus juga kemarin promo-promo Imlek ada Cuman karena promo Imleknya kemarin aku berinvestasi di tempat lain Kemarin aku masukin ke peluang Jadi aku nggak manfaatin promo yang ini ya teman-teman Nah promo yang aku pengen manfaatin adalah yang ini February Romantis Jadi kita tinggal klik di February Romantis ini Nanti kita bisa lihat promonya ya teman-teman Kalau kita cek promo-promonya ini masih nggak bisa dipakai ya teman-teman Karena ini udah lewat yaitu 4-6 Februari Makanya kita bakal manfaatin promo yang satu ini Yaitu promo February Romantis Wah ini didesain untuk valentine mungkin ya teman-teman Bagi kamu yang ada pasangan ini mungkin kamu bisa investasi bareng ini Nah kita baca ya Apa aja sih syarat dan ketentuannya Yaitu yang pertama promo berlaku untuk pendana yang sudah mendaftar dan terverifikasi di platform Nah otomatis kita harus mendaftar dulu dan harus verifikasi dulu ya teman-teman Aku udah bahas di video sebelumnya dimana aku pas verifikasi ada kendala Sampai aku mengirimkan support ticket ke support dari Amarta Tapi tim support dari mereka tuh sangat helpful teman-teman Dimana mereka akan membalas pesan kita dalam kurang lebih sekitar beberapa jam Nggak sampai satu hari bakal dibalas Terus juga nanti kita bakal dibantu teman-teman Sampai problem kita bisa solve ya teman-teman Jadi bagi kamu yang ada masalah kamu jangan takut buat kontak ke supportnya Kemudian yang kedua promo berlaku untuk pendanaan pertama Dan berlaku untuk satu kali transaksi pendanaan Jadi ini hanya berlaku buat kamu yang pertama kali mendana ya Jadi nggak tahu buat aku bisa atau nggak kita bakal coba ya teman-teman Kemudian promo berlaku untuk pendanaan dilakukan secara langsung di marketplace Yang otomatis kita harus mendanai di marketplace ya Promo berlaku tanpa batasan jumlah mitra dalam satu kali transaksi Ini artinya kamu boleh mendanai ke beberapa orang pun Nggak harus kamu danai ke satu orang masukin banyak sekian Dan nggak harus ya teman-teman kamu boleh dana misalnya 2 orang, 3 orang, 4 orang Promo berupa bonus pendanaan dalam bentuk kode voucher Tinggalnya 100 ribu dengan kode romantis 100 Yaudah kita copy kode ini Sehingga nanti pas kita melakukan pendanaan Kita tinggal masukin kode ini ya teman-teman Kemudian promo mulai dari 1 sampai 28 Februari Ini artinya selama Februari kamu bisa pakai promo ini ya teman-teman Kemudian promo berlaku dengan minimal pendanaan Sehinggalnya 3 juta Wah jadi kalau kamu nggak mendanai sampai 3 juta Kamu nggak bisa menggunakan promo ini Kalau kamu misalnya danain 3 juta pakai promo ini Jadi kamu mungkin hanya perlu membayar 2,9 nantinya Untuk pendanaan crowdfunding Nominal pendanaan dilakukan untuk salah satu mitra yang dipilih Harus memiliki nilai lebih dari nominal voucher Artinya lebih dari 100 ribu mungkin ya teman-teman Kemudian pendana menyatakan setuju pada setiap ketentuan dan prosedur Apabila mitra mengalami gagal cair atau dropout Dana dikembalikan dan promo tidak dapat digunakan Wah jadi pastikan ini dananya harus benar-benar disalurkan ya teman-teman Yang terakhir hanya amarta berhak untuk membatalkan atau memodifikasi Oke kita bakal langsung mencoba untuk mendanai ya teman-teman Kita ke amarta kita Kemudian seperti biasa Kalau kamu pengen mendanai Kamu ke bagian ini Kemudian kamu ke bagian marketplace Nah di marketplace inilah dimana kamu bisa mendanai sama seperti di HP ya teman-teman Kalau kamu ke HP Kamu klik di tab kedua ini Marketplace Ini kan sama aja Disini kamu bisa melihat semua orang yang bisa kita danai di amarta ini ya teman-teman Ada ibu Rumiat nih Ibu Ali ya Kemarin kita udah bahas di video sebelumnya Tentang gimana cara menggunakan aplikasi di HP ya teman-teman Kalian kita bakal coba menggunakan yang di PC Nah jadi disini kamu bisa sortir Menurut skor kreditnya Disini jauh lebih nyaman ya teman-teman Dimana kamu bisa lihat langsung Nggak harus seperti di HP Kamu harus klik beberapa kali Misalnya kamu hanya ingin mendanai ke orang yang memiliki skor kredit A Nah disini bakal tersorti langsung secara otomatis Jauh lebih nyaman dibandingkan kamu menggunakan HP ya teman-teman Bahkan disini kamu bisa langsung pilih Tipikal pendananya yang apa? Yang crowdfunding atau enggak? Nah karena kita kali ini pengen supaya dana kita langsung disalurkan Mungkin kita bakal langsung habisin di plafon ini ya teman-teman Ini ada seorang yang kita bisa danai dimana plafonnya udah terisi sebagian Kita mungkin bisa langsung klik plus disini Nah disini kita bisa lihat Kita bisa danai langsung 1,1 juta Mungkin nanti kita langsung danai aja teman-teman Wah ini terjadi kesalahan pada sistem Ini sepertinya udah diambil sama orang Sehingga kita gak bisa mendanai ya teman-teman Coba kita coba reload Kita coba lagi Kita hanya bisa mendanai 900 ribu Kita pecat modalin ya teman-teman Nah ini ditulis disini Selamat mitra usaha udah dimasukkan ke sini ya teman-teman Ke keranjang Jadi kita bisa tinggal langsung melakukan pendanaan lagi ke siapapun itu Mungkin kita ambil yang langsung udah mau penuh sekalian aja ya teman-teman Sisa plafonnya 700 ribu Kita langsung masukin ke sini Kita langsung masukin semuanya Nah kalau misalnya kita pecat modalin mitra Disini terus ya Mitra udah berhasil ditambahkan ke card Nah kalau kamu lihat disini Ini kan ada bidang yang ditekuni oleh mitra kita ini ya teman-teman Jadi ibu ini memiliki usaha di bidang apa? Nah usaha ini bakal menentukan gimana sih cash flow dari seorang tersebut Biasanya usaha yang tidak bersifat siklical Atau usaha yang setiap hari pasti ada keuntungannya Itu bakal lebih mudah untuk melakukan pembayaran juga ya teman-teman Karena mereka gak bersifat musiman Gimana mereka dapat keuntungan hampir setiap hari Gak harus nunggu waktu sedian Kalau misalnya contoh bertani Bertani kan keuntungannya hanya siklical ya teman-teman Hanya musiman Mungkin lagi ada musim panen Kamu dapet uang banyak Tapi lagi gak ada musim panen Kamu gak dapet uang Seperti itu ya teman-teman Jadi akan lebih baik kamu menyalurkan pendanaan Ke orang-orang yang memiliki usaha Yang memiliki cash flow yang baik teman-teman Tapi itu kembali lagi ke kamu Terselah juga ya teman-teman Nah juga kamu bisa melihat penghasilan per bulan Dengan seorang memiliki penghasilan per bulan lebih tinggi Maka orang tersebut punya potensi lebih besar untuk membayar ya Pastinya Dan yang terakhir yang menurutku penting ini adalah pendanaan keberapa Kalau misalnya orang itu udah melakukan pendanaan lebih dari sekali Kamu bisa lihat rekordnya teman-teman Dengan kamu mengecek rekordnya Pembayaran sebelumnya gimana Apakah lancar atau enggak Apakah bagus atau enggak Track rekordnya gimana Kalau misalnya bagus itu artinya bisa meningkatkan kepercayaan kamu terhadap suatu mitra Dan kemungkinan besar mitra tersebut akan melakukan hal yang sama di masa depan lagi ya teman-teman Kita langsung back aja Nah disini juga ada satu lagi yang aku masukin Hanya tersisa 100 ribu Kemudian kita lihat lagi ke bawah ya teman-teman Nah karena disini aku udah mendanian 1,7 Aku akan mendanian 1,3 Supaya angkanya bulat menjadi 3 juta ya teman-teman Kita bakal pencet modalnya disini Nah kalau di total sekarang kita udah memiliki total pendanaan sebanyak 3 juta Kemudian hal yang perlu kita lakukan Hanya kita tinggal lanjut ke pembayaran Nah kalau lanjut ke pembayaran ini Ini semua card yang udah kita masukin ya teman-teman Jadi nanti kalau kita melakukan pembayaran Kita mendanai sebanyak angka plakon ini Ke orang-orang ibu-ibu ini ya teman-teman Nah kalau misalnya kamu pengen masukin kode voucher Kamu ke bagian kanan Kemudian kamu lihat di bagian pembayaran ini Kemudian kamu masukkan kode voucher disini teman-teman Yaitu yang tadi Kita masukin kode voucher yang ini ya teman-teman Yaitu romanti 100 Tapi kode voucher ini hanya berlaku untuk pendanaan pertama Dimana disini kan aku udah bukan pendanaan pertama Harusnya aku udah nggak bisa pakai sih Wah tapi disini Amarta masih berbaik hati ya teman-teman Dimana aku masih bisa menggunakan kode voucher ini Nah kalau kamu lihat Disini jumlah yang aku harus bayarkan Menjadi 2,9 juta teman-teman Tadi kan kita harus membayar sebanyak 3 juta Tapi karena kita menggunakan kode promo ini Kita menggunakan romanti 100 Karena kita hanya perlu membayar sebanyak ini Jadi pastikan kamu manfaatin promo ini baik-baik Lumayan kan teman-teman Kamu dapet 100 ribu dengan langkah yang cukup simple Nah kalau misalnya udah Langkah berikutnya yang kamu perlu lakukan Hanya klik di bagian transfer ini ya teman-teman Transfer 2,9 juta Berikutnya kita hanya perlu melakukan Seperti biasa kita bakal melakukan Pembayaran melalui BCA Kita kali ini kita bakal menggunakan HP ya teman-teman Karena di HP pasti lebih mudah melakukannya Kita tinggal ke BCA kita Kemudian kita masukkan kode kita Untuk kita login ke BCA Dan jangan lupa kamu perlu copy dulu ya teman-teman Yaitu kamu copy virtual account BCA-nya Kemudian kamu klik ke bagian M Transfer ini BCA Virtual Account Kemudian kamu seperti biasa Kamu paste disini Kemudian kamu pencet OK Pencet Send Dan seperti yang kita ketahui Kita harus membayar sebanyak 2,9 juta ya teman-teman Sesuai dengan perdanaan yang pengen kita lakukan Kita tinggal pencet OK disini Kita masukkan 2,9 juta Kemudian pencet OK Nah disini Aku selalu ingat dengan berkali-kali Kamu pastikan Kalau kamu pengen transfer Kamu pastikan itu benar ya teman-teman Kamu cek dulu Amartaf Kemudian nama kamu Jangan sampai kamu transfer ke salah orang Nanti itu bakal repot lagi teman-teman Kamu tinggal pencet OK Kemudian seperti biasa kita masukkan pin BCA kita Setelah itu kita tinggal pencet OK ya teman-teman Dan disini kita udah berhasil memasukkan 2,9 juta ke Amartaf ini Kita tinggal Kita bakal kembali lagi ke PC kita Nah kalau misalnya kita reload Nah kita ke bagian marketplace lagi Nah ternyata kalau misalnya kita udah melakukan transfer seperti itu Itu udah otomatis ya teman-teman Seperti yang kita udah bahas tadi Setelah kita transfer 2,9 juta yang tadi teman-teman Itu dananya langsung secara otomatis disalurkan ya teman-teman Jadi kita gak perlu mengklik apa-apa lagi Yang perlu kita lakukan hanya kita transfer melalui HP Setelah itu nanti dananya bakal otomatis disalurkan Kalau misalnya kamu pengen cek Kamu cek ke bagian activity Kemudian kamu cek ya Disini kan kita tadi sempat masukin 2,9 juta ya teman-teman Nah pendanannya kemana aja Tadi udah langsung disini deh Kamu bisa lihat di bagian bawahnya nih Yaitu ini ya teman-teman Pendanaan 100 ribu Kemudian pendanaan 1,3 Pendanaan 700 Pendanaan 900 Sehingga kalau misalnya kita cek ke bagian portfolio Lalu kita ke bagian bawah Kita bisa lihat disini Daftar mitra kita saat ini udah 9 mitra ya teman-teman Tadi kan kita hanya memiliki sebanyak 5 mitra Kemudian kita melakukan pendanaan ke 4 mitra Saat ini kita memiliki 9 mitra Dan saat ini mereka sedang menunggu penuh Jadi ini ya seperti yang tadi aku bahas Ini tentang crowdfunding ya teman-teman Jadi mereka sedang menunggu Investornya masuk Nah jadi sekian ya teman-teman Itu cara kita memanfaatkan promo yang ada di Amarta ini Dan jangan lupa promo ini hanya berlaku 1 sampai 28 Februari 2022 Tapi ini nggak berlaku buat Nggak ada kuotanya Jadi bisa berlaku buat kamu kapanpun Yang penting kamu melakukan pendanaan pertama kamu Dan jangan lupa kamu masukin Kode ini ya teman-teman Promanti 100 kemudian minimal pendanannya Jangan lupa 3 juta Jadi kalau kamu nggak mendanain sampai 3 juta Kamu nggak bisa manfaatkan promo ini teman-teman Saranku kalau kamu pengen berinvestasi di Amarta Kamu lakukan pendanaan ke orang yang memiliki track record bagus Kemudian kamu lihat penghasilan cukup besar Kemudian kamu lihat dulu dari bisnisnya Dari bisnisnya itu memiliki cash flow yang baik atau nggak teman-teman Kemudian yang terakhir Ini pesan yang selalu aku titipkan ke teman-teman semua yang pengen berinvestasi Yaitu Jangan lupa untuk melakukan diversifikasi Semakin luas kamu menyebar dana kamu Artinya resiko yang kamu terima itu bakal semakin minim teman-teman Jangan sampai kita over invest Kita masukin investasi kita terlalu besar ke dalam satu bagian Karena itu bisa dampaknya bisa gede banget Kalau kita mengalami kegagalan bayar di situ ya teman-teman Jadi jangan lupa untuk manajemen portfolio yang penting dijaga ya teman-teman Nah sekian videoku pada kali ini Bagi teman-teman yang pengen bantu channel ini Kamu bisa menggunakan kode referral yang udah aku sebarkan di kolom deskripsi di video ini Dengan menggunakan kode tersebut Kamu bisa pakai bonusnya buat investasi Bonus yang aku dapat Bakal aku gunakan untuk meningkatkan kualitas video di channel ini Dan terakhir bagi kamu yang baru mampil ke channel ini Kamu jangan lupa untuk ke channel ini Kemudian kamu cek ke bagian playlist ya teman-teman Di sini aku udah kategoriin playlist menurut platform investasinya Jadi kamu pengen investasi di mana Kamu cek playlist ini dulu Kamu lihat dulu reviewnya Kemudian kamu cek gimana cara investasinya Baru kamu mulai masukin uangmu ya teman-teman Sekian videoku pada kali ini Semoga bermanfaat Dan akhir kata Jangan lupa untuk selalu invest in yourself Sampai jumpa di video berikutnya Bye